Halo Bosku, pada video ini kita akan coba bandingkan antara Samsung Galaxy M62 dengan Galaxy A52 Yang harganya selisih kurang lebih 100 ribu rupiah Untuk Galaxy M62 ini di harga Rp 5,499 Sedangkan di Galaxy A52 yang setara untuk internal 256-nya di harga Rp 5,399 Oke, langsung aja nanti kita akan coba bandingkan kedua handphone ini dari 5 poin Dari segi harga, desain, layar, kamera, dan dari segi performanya sendiri Oke, langsung aja kita lihat dari segi desainnya sendiri Dari Samsung Galaxy M62 ini seperti ini Dan A52 seperti ini Nah, untuk kita bahas dulu di M62 ini Nah, untuk dari segi bagian belakangnya seperti ini Nah, untuk sebelumnya Untuk di M62 ini ada 3 warna Yaitu warnanya Black, Blue, dan Green Jadi ada 3 warna Untuk di Galaxy A52 ini ada 4 warna Yaitu warnanya Awesome Black, Awesome Blue, Awesome White, dan Awesome Violet Nah, untuk video kali ini kita coba untuk di warnanya Awesome Violet Dan untuk di Galaxy M62 ini warnanya Black Seperti ini Oke, untuk penampilan bagian belakangnya seperti ini Bisa ngaca ya Ini terbuat dari plastik juga Di bawahnya ada baca Samsung di tengah bagian bawah seperti ini Di bagian atas untuk kameranya berbentuk persegi Dengan lampu flashnya di bagian bawah Susunan kameranya 2 atas, 2 bawah Oke, untuk di bagian sisi sebelah kanan Dia ada tombol on-off dan tombol volume Tombol on-off ini langsung sekaligus dengan fingerprint Jadi side fingerprint di tombol on-off ini Nah, untuk di bagian atas Dia ada lubang microphone Di bagian sisi sebelah kirinya Dia ada tempat slot SIM-nya Dan untuk di bagian bawah Dia ada lubang jack 3,5mm Type-C USB Ada microphone dan speaker Di bagian sisi kanan bawah Oke, untuk dari A52 sendiri Nah, untuk bagian belakangnya Dia ada baca Samsung di bagian sini Nah, untuk bagian kameranya Dia berbentuk persegi panjang Nah, untuk kamera Sisi sebelah kiri ada 3 Dan di sisi sebelah kanannya ada 1 Dan di bawahnya ada lampu flash Jadi persegi panjang seperti ini Dan untuk di bagian sisi sebelah kanannya Dia ada tombol volume Dan tombol on-off di bagian bawahnya Untuk di bagian atas Dia ada microphone dan slot SIM Di bagian atasnya ini Untuk di bagian sisi sebelah kiri Tidak ada apa-apa Di bagian bawah ada USB Type-C, ada microphone Ada lubang jack 3,5mm Dan speaker di bagian sisi sebelah kanan bawah Jadi kurang lebih sama untuk penempatan bagian bawahnya Nah, untuk dari segi bagian belakangnya Seperti ini Untuk tebalnya sendiri dari Galaxy M62 ini Yaitu 9,5mm Sedangkan di A52 ini tebalnya 8,4mm Untuk tebalnya Untuk beratnya sendiri di Galaxy M62 ini Yaitu seberat 218 gram Sedangkan di Galaxy A52 ini 189 gram Jadi Jauh berbeda juga untuk beratnya Dan tebalnya Karena Baterainya lebih besar Dibanding A52 Oke, untuk dari segi desain Seperti ini Bisa sesuai selera sih Intinya Kalau untuk dari segi desain Oke, lanjut Untuk dari segi layarnya sendiri Untuk Galaxy M62 ini Berukuran 6,7 inch Dengan resolusi 1080 x 2400 pixel Dengan memakai layar Super AMOLED Plus Dengan punch hole display di bagian Sisi bagian tengah Nah, untuk di Galaxy A52 ini Berukuran 6,5 inch Dengan resolusi sama 1080 x 2400 pixel O display juga Infinity O display di bagian tengah Memakai Super AMOLED juga Oke, jadi sama kurang lebih Layarnya lebih besar 6,7 Untuk di M62 6,5 di Galaxy A52 Oke, lanjut Untuk dari segi kamera Nah, untuk kamera Di bagian belakang M62 ini Ada 4 kamera Yang ditanamkan Yaitu Dengan kamera utama 64MP 12MP untuk ultra-wide 5MP untuk macro 5MP untuk deep Dan untuk di A52 juga sama Dengan resolusi Ada 4 kamera Resolusinya Kamera utama 64MP 12MP untuk ultra-wide 5MP untuk macro Dan 5MP untuk deep Jadi, untuk resolusi Jadi, untuk resolusi kamera Di bagian belakang Yaitu sama 4 kamera Dari M62 Dan Galaxy A52 ini Dan untuk di kamera selfie Atau kamera bagian depan Untuk M62 ini Beresolusi 32MP Dan di A52 juga Sama 32MP Jadi Untuk kameranya Kurang lebih sama Untuk bagian depan Dan belakang Dari M62 Dan A52 ini Oke, coba kita lihat Sekilas Di Kameranya Kurang lebih sama Si fiturnya Oke Nah, seperti ini Gak super nambat Video potret Belum ada Model sutradara Yang bisa Nampilkan Dalam waktu Yang bersamaan Bisa selfie Dan bisa Kamera belakangnya Hidup Oke, untuk Yang kelima Mungkin poinnya Dari segi Performansi sendiri Nah, untuk Di M62 ini RAM-nya 8GB Internal-nya 256 Dan di A52 ini Ada Dua varian Yaitu RAM 8 Internal 128 Dan RAM 8 Internal 256 Jadi Untuk RAM dan Internal-nya Kita bandingkan Sama yang 256 Ini Oke, untuk Dari prosesor Sendiri Yang dipakai Dari Samsung Galaxy M62 Ini Yaitu Adalah Exynos 9825 Yang setara Dengan Snapdragon 855 Plus Oke, untuk Di Samsung A52 Ini Menggunakan Prosesor Snapdragon 720 Nah Ini Memakai Exynos 9825 Di A52 Menggunakan Snapdragon 720 Oke, untuk Bagian fitur lainnya Coba kita lihat Untuk Baterainya Dari Sebentar kita Buka A52 ini Berkapasitas 7000 mAh Dengan Pengecasan Baterai 25 Watt Fast Charging Sedangkan Di Samsung A52 Ini Berkapasitas 4500 mAh Dengan Pengecasan Sama Yaitu 25 Watt Fast Charging 4500 Dan Baterai 7000 Jadi Sangat Besar Untuk Ukuran Smartphone Yaitu Berkapasitas 7000 mAh Nah Untuk Fitur lainnya Di Keamanan Untuk Dari M62 Ini Fingerprint Di pinggir Sedangkan Di A52 Ini Di Layar Fingerprint In Display Dan Untuk Fitur-fitur Lainnya Coba Kita Lihat Androidnya Memakai Android 11 Sama Ini Android 11 Versi One UI 3.1 Sama Oke Ini Ada Sama-sama Ada NFC Juga Koneksivitas Ada NFC Untuk Di M62 Dan Di A52 Belum 4G Belum 5G Masih 4G Nah Untuk Keunggulan Satu Lagi Yang Tidak Dimiliki Galaxy M62 Yang Hanya Dimiliki A52 Yaitu IP67 Yang Bisa Tahan Di Air Dan Debu Untuk Di Air Bisa Tahan Selama 30 Menit Di Kedalaman 1,5 Meter Sedangkan Di M62 Belum Ada Fitur IP67 Oke Saya Rasa Cukup Sekian Perbandingan Antara Galaxy M62 Dengan Galaxy A52 Oke Stay Terus Di Channel AirMobile Untuk Video Terupdate Lainnya Terima Kasih Terima 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 kasih.